Halo teman-teman, pada tanggal 29 Oktober 2022 kemarin, Vita mengikuti Lomba ke Kupang. Lomba bertutur kitab suci Pes Paranir Tingkat Nasional. Syukurlah Vita bisa menaik predikat gold. Terima kasih ya kepada Pak Adi Hargo karena telah mengajari Vita dan juga Bapak yang telah menunjukkan bagaimana caranya bertutur. Terima kasih ya. Sekarang aku mau pulang dulu, dadah. Eh, jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita akan lanjutkan penampilan peserta berikutnya. Peserta 06. Check mic. Oke. Kita panggikan peserta dengan nomor undian 06 untuk naik kebentas. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Terima kasih untuk sambutannya. Iya. Kita akan bertutur kitab suci. Diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 75 dengan judul penyangkalan Petrus. Peserta akan bertutur setelah bel dibunyikan. Romo, suster, bapak, ibu, dan teman-teman selamat pagi. Perkenalkan nama saya Pius Vita Krakatoa dari Bangkulu. Kali ini saya akan menceritakan kisah penyangkalan Petrus. Teman-teman di Taman Getsmani setelah berdoa kepada bapaknya di surga, Tuhan Yesus akhirnya sungguh ditangkap oleh persekongkolan jahat Judas Iskariot dan imam-imam Yahudi. Tuhan yang baik, penuh cinta. Ini jadi pesakitan. Tangannya yang penuh berkat dan mukjijat. Kini diborgol bagai penjahat. Yesus digelandang di hadapan Kayafas, imam besar Yahudi. Di situ telah berkumpul para ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Inilah mahkamah agama Yahudi. Dengan sembunyi-sembunyi, Petrus, murid pilihan Yesus itu, mengikuti peradilan. Ia ingin tahu bagaimana kesudahan perkara itu. Ia pun duduk di antara para pengawal baik suci itu. Pengadilan yang keci dan culas. Para saksi palsu dan dusta dihadirkan untuk menjerat Yesus agar dapat dihukum mati. Sampai hadirlah dua orang saksi. Katanya, Orang ini pernah berkata, Ia dapat merubuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Menanggapi tuduhan itu, Yesus hanya diam. Imam besar kemudian dengan sinis berkata kepada Yesus, Hei, mengapa kamu tidak memberi jawab atas tuduhan para saksi ini kepada engkau? Yesus hanya diam. Imam besar kembali berkata, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau benar, Mesias, anak Allah? Yesus akhirnya menjawab, Engkau sendiri telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia, yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Kayafas, Imam besar itu sangat marah, ia merobek jubahnya. Lalu berkata, Orang ini telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi? Kamu semua telah mendengar hujatnya sekarang. Bagaimana pendapat kamu? Para saksi dengan serentak menjawab, Hukum mati saja dia, Salipkan dia, Salipkan dia. Yesus pun akhirnya dijatuhi, Hukuman mati. Para saksi kemudian menghina, dan mengejek Yesus, dengan meludahi, meninju, dan memukulnya dengan bengis, dan mengejeknya, I'm Messias, ayo, coba katakanlah, siapa yang memukulmu ini? Cungguh kasihannya Tuhan Yesus sendirian, menderita, dihina dan diolo-olo, tiada yang membelanya, seperti domba yang diam, ketika dihantar ke pemotongan. Semua untuk kita yang berdosa ini, teman-teman. Sementara itu, Petrus, muridnya yang mengikuti, peristiwa itu dari jauh, juga tidak berbuat apa-apa. Sampai di halaman luar, seorang hamba perempuan, berkata kepadanya, Hei, engkau juga merupakan salah satu pengikut, Yesus, orang keleleah itu, ah! Petrus kemudian kaget, dan dengan sengit menyangkalnya, ha? Bukan, apa maksudmu? Petrus terus menyelinap, ketika di pintu gerbang, seorang hamba lain, memergoki dia, hamba ini berkata, Lihat, orang ini adalah salah satu, dari pengikut Yesus, orang Galilea itu. Petrus menyangkalnya lagi, Aku bukan murid Yesus, aku tidak kenal siapa itu Yesus, Ia malu dan takut, mengakui Yesus sebagai gurunya, Ia kembali menyelinap, Tapi tak lama, semua orang yang ada di sana, mengerumuni dia, Hei, kamu mengikut Yesus kan? Itu terlihat dari gaya bahasamu itu. Petrus sambil bersumpah dan mengutuk berkata, Sudah, Sudah gak? Aku bukan murid Yesus, aku tidak kenal siapa itu Yesus. dan, kukuraya, ayam pun berkoko, aduh, Petrus teringat, akan sumpah dan pesan yang disampaikan Yesus, Sebelum ayam berkoko, engkau, telah menyangkal aku, tiga kali, Oh Tuhan, aku telah menyangkalmu, apa artinya aku ini Tuhan? Petrus kemudian berlari ke luar gerbang, dan menangis dengan sedihnya, sungguh ia merasa sangat berdosa, karena telah meninggalkan gurunya sendirian di peradilan, ia menyesal telah menyangkal Yesus, sampai tiga kali, ia membayangkan, Yesus yang digelandang, dihina, dan dicambuk, namun, dengan rasa iba, dan kasih sayang memandangnya, Roma, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sungguh layak bersyukur, karena Allah sungguh mengasihi kita, mencintai kita, Allah rela menyerahkan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, direndahkan, hingga wafat disalib, untuk menebus kita yang berdosa ini, sepatu dari kita bangga, dan tidak menyangkal, Tuhan kita adalah Yesus, kita semua bisa menjadi saksi Yesus, bila kita berani mengaku sebagai murid Tuhan, dan menjalankan perintahnya, mengasihi sesama, dan membangun persaudaraan sejati, dengan siapa saja, Petrus memang pernah, menyangkal Yesus sampai tiga kali, namun, ia menyadari kekeliruannya, dan kembali, menjadi rasul, yang setia, taat, serta tangguh, pada Yesus, sampai akhir hayatnya, Roma, Sester Bapak Ibu, dan teman-teman, begitulah kisah penyangkalan Petrus, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah, untuk peserta dengan nomor undian, disilahkan untuk, kembali, dan keluar, melalui, pintu dua, ya sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah, untuk peserta dengan nomor undian, dengan hormat, kami mengundang, tiga, peserta sebelumnya, untuk tampil ke pentas, untuk mendapatkan komentar langsung, dari, Bapak Ibu, Dewan Juri, iya, silahkan, iya, geser ke sini dikit, biar gambarnya, geser lagi, biar gambarnya agak kenak, oke, iya, kepada Bapak Ibu, dan Juri, kami silahkan, oke, kalian berempat, luar biasa ya, kecil-kecil, sudah, hebat ya, saya, mau, mengomentari, nomor urut yang kelima, dari, Papua, Tania ya, oke, Tania, kamu masih kecil, tapi sudah berani, tampil, bagus ya, senyumnya manis, ya, cuman, suaranya kurang jelas sedikit, sayang, ya, jadi kalau kamu bercerita diantara teman-temanmu, nanti teman-temanmu gak perhatian ke kamu, tapi asik main handphone, karena suara kamu kurang, kurang menarik sedikit gitu ya, lain kali, suaranya ditarik supaya orang lain dengerin kamu sayang, ya, oke, nadanya juga kalau ujungnya kamu mirip-mirip, jadi misalnya disyukuri, semua naik, nada ujungnya itu, ya, mungkin lain kali bisa dilatih, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datar, ya, tetapi Tania penampilannya bagus, Ibu Linda bangga sama kamu, ya, stay terus ya, sayang ya, oke, selanjutnya yang ke enam, dengan Pius kamu, suaranya mirip dengan pastor ya, dari kamu pertama bicara Ibu Linda, dan merinding terus, kayaknya kamu cocok jadi pastor nih, Pius, ya, terus kamu itu tenang dan berwibawa, jadi benar-benar Ibu Linda tuh kayak, mendengar seorang pastor yang bicara, keren kamu ya, tenang, berwibawa, ya, terus ekspresinya juga bagus, ya, kamu ramah juga, dari awal kamu udah murah senyum, ya, ya, cuman kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang terlalu melengking, jadi, telinganya agak sakit dengernya ya, tapi semuanya bagus, Yus, kamu keren banget, ya, bajumu bagus tuh, ya, oke, dengan Lita, oke, Lita, saya senang dengan penampilanmu, kamu tenang, ya, terus senyum dan wajahmu itu menarik, ya, kamu gak usah bercerita apa-apa, ngeliat aja udah tertarik, ya, terus, matanya kamu hidup, kamu menyapa dengan matamu yang sangat hidup, ya, keren, kamu terusin latih terus, nah, ya, cuman kadang-kadang ya itu bacanya kayak agak membaca puisi, begitu, ya, mungkin bertutur agak berbeda sedikit dengan membaca puisi, sayang, terus saya senang waktu kamu menunjuk damsik, itu kamu kelihatan tegas dan keren banget, ya, terus juga waktu kamu mengatakan menjadi buta, itu ekspresimu bagus sekali, ya, kamu lambat, tenang, bagus, waktu jadi Yesus, juga, bagus sayangnya, terus penutupnya ya, penutupnya bagus dengan lagu, ya, keren, saya lanjutkan dengan nomor delapan dari Bali, kita satu kota ya, kamu bagus, ya, pakaianmu juga bagus, kamu tenang, ya, cuman kadang-kadang kesannya agak menghafal sayang, jadi kamu tidak bisa mengekspresikan dengan wajahmu, karena seperti kamu, habis ini apa ya, habis ini apa, ngomong apa lagi, seperti itu, jadi tidak apa-apa, tapi ini dilanjutkan, ya, dirga, kamu bagus nak, kamu lanjutkan terus berlatih, berlatih ekspresi, ya, supaya, lebih berekspresi, ya, terus tadi ada yang sedikit, tidak tahu itu memang disengaja kamu begitu, atau agak ada lupa sedikit, lupa, lupa, ya, keren, ya, Ibu Linda bangga sama kamu, kamu keren banget, ya, oke, terima kasih Pak Jarot, iya, kepada keempat adik, luar biasa, tampilnya begitu memukau, dan bisa, mengantarkan kisah-kisah kitab suci dengan baik kepada kami semua, profisiat untuk keempat-empatnya, saya ingin memberi catatan satu persatu, yang pertama untuk, adik, Fania ya, atau Kania, Fania ya, dari Papua ya, kostumnya bagus, menarik, topinya, rambutnya itu keren ya, saya senang, kisah tentang pertobatan Saulus ya, bisa dibawakan dengan baik, lancar, terima kasih, seperti catatan Ibu Linda, saya merasa juga kadang-kadang masih agak berpikir, jadi mungkin lain kali diloskan saja, sudah bisa dikuasai dengan baik, cuma perlu diloskan saja, bebas saja ketika bicara, sehingga jangan kelihatan terlalu banyak berpikir, juga kadang-kadang terlalu banyak menciptakan apa ya, kesan sepi ya, jadi rasanya kok sepi sekali, ada jeda-jeda yang menurut saya agak terlalu panjang, tapi, kisah pertobatan Saulus luar biasa, dibawakan dengan baik, lalu ada peragaan-peragaannya, jatuh, dan lain sebagainya, itu sangat mengesankan bagi saya, selamat, bagus sekali, yang kedua untuk adik Pius dari Pengkulu ya, oh ya oke oke, Vito panggilannya, oh ya baik, luar biasa, punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, berwibawa saya sepakat, kisah tentang pertobatan, penyangkalan ya, penyangkalan Petrus bisa dibawakan dengan sangat baik, saya teristimewa memberi apresiasi untuk naskahnya ya, karena naskahnya itu kentara sekali diolah dengan sangat bagus, bukan hanya menceritakan ulang, tapi ada penafsiran, dan ada bisa ditarik pesan-pesan yang baik dari situ, naskahnya sangat baik, dari sisi kitab suci itu luar biasa, lalu juga saya suka nonton film, dan kadang-kadang kalau film itu kan, kalau filmnya misterius ya kita jadi tegang, kalau filmnya sedih kita jadi sedih, nah kisah tadi bisa dibawakan dengan sangat baik, saya terhanyut ketika diceritakan tentang Yesus yang dipukuli, dan itu membuat saya sedih, maka dalam hal ini sangat berhasil, luar biasa, lalu yang terakhir, saya merasa senang dengan apa yang dibawakan, jadi ya profisiat luar biasa, oke, lalu untuk adik dari Jawa Tengah ya, Lita ya, wah luar biasa, pembawaannya sangat tenang, senyumnya sangat menawan, punya karisma ya, untuk tampil di depan, mengajak teman-teman untuk mendalami kitab suci, kisah tentang pertobatan saulus, bisa dibawakan dengan baik, dengan ceria, dengan senyum yang luar biasa, komunikatif juga ya, ada beberapa peragaan tadi, yang menarik saya adalah ketika naik kuda ya, kuda diperagakan, wah bagus, kreatif, agak harus agak dinaik, turunkan sedikit emosinya, sehingga kita yang mendengarkan juga tertarik gitu ya, tadi agak terkesan agak-agak datar, tapi itu is oke lah, sebagai awal itu luar biasa, jadi semangat, bagus sekali, ya, yang terakhir untuk adik dari Bali, Dirga, bajunya juga luar biasa, bagus, saya senang, kisah tentang, Lasarus ya, dan orang kaya, bisa dibawakan dengan baik juga, agak-agak flat ya, mungkin dinaik, turunkan sedikit, supaya pendengar bisa mengikutinya, dan tidak merasa bosan, nah, tadi memang saya juga menangkap ada yang keliru, lalu kemudian lupa kali ya, kemudian diperbaiki, tapi sisi positifnya, yang saya kagumi, itu tidak membuat Dirga itu gugup, nervous, blank, hilang semua, tidak, tapi bisa melanjutkannya, jadi, kepercayaan dirinya itu luar biasa, itu perlu ditingkatkan, selamat ya, sukses, silahkan rumah dari, satu, dua, terima kasih, empat, anak-anakku yang luar biasa, ya, saya beri satu, dua catatan, pertama untuk Fania, Fania, saya sungguh suka, mimikmu, matamu, ketika bercerita, itu baik, bagus, ya, bervariasi, menghadirkan, figur-figur, yang engkau, mau tampilkan, ya, mungkin juga, untuk teman-teman lain, tolong memperhatikan, kamu bercerita, lebih untuk teman, anak-anak, ya, ya, nanti juga untuk, Vito, terkesan, bahasanya, bahasanya, levelnya, kayak, ketinggian, buat, teman, anak-anak, ya, mungkin dibikin, romoteksnya, atau, seseorang guru, sehingga, pemilihan kata juga, lain kali, mungkin, anak sebaya kamu, tidak menangkap, maknanya, yang, sebetulnya, sangat, mendalam, kembali kepada Fania, ya, keberanian untuk tampil, ya, kau mewakili, berapa banyak, teman-teman, luar biasa, ya, kau yang terpilih, ini tentu, sesuatu yang, patut dibanggakan, dan karena, kau sudah menunjukkan, kemampuan, kau juga punya tanggung jawab, untuk lebih, mengembangkan, ya, lebih banyak, berlatih, lanjut, kepada Pius, yang mengaku, bernama Vito, ya, waduh, semua penuh makna, ya, saya mau mendukung, apa yang Ibu Linda katakan, kau cocok, jadi pastor, tapi, serentak, meralat, lebih cocok, jadi uskup, tidak mau, wah, kau sudah berani, pakai topi uskup, kau dengar, nanti sebentar, kau mau, kau meyakinkan kami, ya, tentang, betapa baiknya, indahnya, bertobat, dari kesalahan, dari kekurangan, kau mampu, mempengaruhi, bahwa, kau ketika mengajar, jelas, tegas, mirip-mirip, Bapak Kardinal, kemarin sore, di mimbar, ya, tegas, dan semua orang, dengar, coba kau bayangkan sedikit, kau di atas mimbar, di altar, semua orang dengar, termasuk, Papa Mama, apa saja kau bilang, mereka menganggung, itu dia baru, Petrus, ya, saya mau memberikan, penghargaan, untuk, cara bertutur, ya, berbawa, gagah, indah, ya, menarik, menguasai panggung, dan juga, merebut perhatian, dari audience, ya, sekali lagi, kalau kau jadi, imam, atau jadi uskup, pengaruhmu, jauh lebih besar, dari hari ini, kecil, hari ini kecil, oke, Lita, Lita, sesuatu yang, menarik, Lita berani, dengan menantang, ya, pada intronya, dia memberi tantangan, kok bisa ya, orang jadi tertarik, mau omong, apa dia ini ya, ini satu gaya, bertutur, yang baik, kita mau, pada introduksi, kita memberikan, suatu pancingan, yang membuat orang, tertarik, mau cari tahu, lalu kau tinggal, bercerita saja, engkau sudah memegang, kendali, dari audiencemu, ya, seperti dikatakan, Bu Linda, matamu, itu syarat makna, ya, saya takut, saya takut, kau bertemu, dengan Gilbert, nanti, bisa bermain mata, maksudnya, dalam mengekspresikan, berbicara, mata itu, berbicara, ya, sudah, banyak contoh, yang sungguh-sungguh, bagus ya, kalau, mereka pintar, mengambil gambar, wah, banyak gambar, bagus tadi, yang kau tampilkan, yang menarik juga, kau tidak perlu, sangat dramatis, jatuh bangun, bangkit, tetapi, kau menghadirkan, apa yang kau, mau tampakkan, simple, sederhana, tetapi, menghadirkan, pesan-pesan mendalam, yang harus ada, sesuai dengan, tuturanmu, apa ya, harapan saya, ke depan dari Lita, oh iya, saya mau tanya, Saulus, menjadi Paulus, ya, kau memberi beberapa contoh, yang sangat konkret tadi, bagi Lita sendiri, menurut Lita, apakah Lita, sudah bertobat, seperti Paulus, bagus sekali, luar biasa, ya, luar biasa, ya, cara bertobatnya, bisa jadi suster, bisa jadi lebih baik, dari mama, dari ibu guru, itu juga boleh, ya, oke, apapun yang kau pilih, Tuhan akan berkati, ya, Birga, Birga Hayu, Birga, senang bertemu, dengan orang Bali, di sini, ya, andai kata ada kesempatan, kau ikut, apa, latihan-latihan tari di, apa namanya itu, di tempat-tempat berkursus, bang, sanggar atau dibanggar, ya, semacam itu, agar kau punya gerakan, ekspresi muka, wajah, bisa dilatih di sana juga, ya, dan itu nanti akan mendukung, bertutur kitab sucimu, ya, kalau ada kesempatan itu, ikutlah, untuk kamu berempat, luar biasa, dan terima kasih, kita berikan tepuk tangan, komentar dari ketiga Dewan Juri kita, sebelum kalian pulang ke provinsi masing-masing, ada hadiah istimewa, dari Ibu Lindawati Wahyudi, silahkan untuk mampir ke meja Ibu, untuk mengambil hadiah, kita berikan tepuk tangan, untuk keempat peserta yang sudah tampil, dan bertutur kitab suci hari ini, ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami juga atas nama, seluruh panitia, pisparani nasional, tahun 2022, menyampaikan limpa terima kasih, kepada para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, yang, sudah dengan sekuat tenaga, untuk mendukung penuh, seluruh upaya, dari LP3KD masing-masing, untuk pengembangan, gereja Tuhan di dunia ini, 82 silver, Maluku, 92 gold, Kepulauan Riau, 85 gold, Papua, 74 silver, Bengkulu, 91 gold, Jawa Tengah, 86 gold, Bali, 74 silver, Sulawesi Tengah, 85 gold, DKI Jakarta, 80 silver, Sumatera Barat, 77 silver, Sumatera Selatan, 83 silver, Kalimantan Barat, 84 silver, Nusa Tenggara Barat, 77 silver, Daerah Istimewa Yogyakarta, 78 silver, Kalimantan Utara, 81 silver, Jawa Timur, Jawa Timur, 83 silver, Papua Barat, 83 silver, Sulawesi Utara, 80 silver, Lampung, 84 silver, Kalimantan Tengah, 83 silver, Kalimantan Selatan, 79 silver, Selawesi Utara, 87 gold, Riau, 80 silver, Nusa Tenggara Timur, 85 gold, Sulawesi Tenggara, 78 silver, Sulawesi Barat, 79 silver, Selawesi Selatan, 81 silver, Banten, 81 silver, Jambi, 77 silver, Jawa Barat, 81 silver, Kalimantan Timur, 85 gold, dan champion dari Lomba Bertutur Kita Suci adalah, Maluku. Terima kasih telah menonton!